Intro Lebaran sangat bahagia Tapi tadi ada suatu Sedikit masalah ya Masalah Ulfi lagi, Ulfi lagi Jadi gak beres-beres masalahnya Gak tau Ulfi sama akhir udah baik kemarin Sudah baik, sudah akhir Baik sama Ulfi Ulfi juga udah ngakuin baik Tapi gak tau ada orang ketiga yang Ngompor-ngompor Ulfi lagi Sehingga sampai saat Jadi perang dingin sama akhir Aku sih sebagai orang tua gak bisa ngebela Ulfi, gak bisa ngebela akhir Karena harus setengah-tengah harus adil Sebenernya pengen, aku lebaran di Subang Aku lebaran pengen di Subang Karena di tempatnya akhir kan udah janji udah bikin Baju seragam, tapi entah kenapa Tiba-tiba Ulfi Ngambek dan DM ala akhir Kalau emak gue lebaran di Subang kasih uang Uang 10 juta katanya, ke gue katanya Ke Ulfi Jadi gini Akhir marah doang istilahnya Disebut Jangan kebanyakan drama Jangan kebanyakan bajet gitu kan Anakku sampai seperti itu Ngomongnya kan gak bagus gitu kan Sebagai sakitnya Ntar orang tua salah didik lagi gitu Tapi dalam masalah hal ini sih Kayaknya sih Ulfi ada yang ngomporin gitu Karena kan banyak banget Kalau setiap aku sama cowok Banyak banget orang gak suka Sama kebahagiaan aku gitu kan Kenapa aku gak pernah Ngusik kebahagiaan orang Padahal tapi kenapa orang tua pada iri Kelemahan aku hanya di Ulfi gitu Kelemahan aku hanya di Ulfi Kelemahan aku titiknya di Ulfi Jadi Begitu Ulfi udah berkuar Aku langsung udah nangis Aku sampai semalam mimpi buruk ya Demi Allah Sampai semalam aku mimpi buruk ya Tiba-tiba aku bangun berdiri nyari air Ternyata ini kejadiannya pagi Ini baru tadi kejadian pagi Kenapa Ulfi seperti itu Kenapa yang tadinya enak-enak aja Asik-asik aja gitu kan ya Udah mamanya udah mau kebahagiaan Utuh gitu Walaupun akhir masa lalunya gak bagus Tapi kan orang punya pengen Pengen apa sih Aku juga punya masa lalu Akhir punya masa lalu Yang buruk aku juga buruk Lihat dong mamanya itu Bukan wanita cantik Bukan wanita yang Masih deket di akhir yang ganteng Masih deketin aku Masih untung gitu loh Ulfi sebagai wanita Seharusnya Bukan aku jelakin anak ya Setiap aku sama laki-laki Seperti Ulfi seperti itu Kenapa gitu Apa salah aku gitu Apa salah orang tua gitu Pengen orang tua bahagia Itu aja sih Apalagi di daerah raya Aku sampai Membatalkan puasa aku Karena aku puasa tadi Puasa aku belum kalah gitu kan Maksudnya Kenapa Kesel kan Hati kesel Marah-marah kan gak boleh Makro Aku nahan-nahan Aku air mata aku Udah nangis Terus dari pagi gitu kan ya Ini masalah lagi Ini masalah uang Sepuluh juta Aku bisa aja kasih uang Sepuluh juta ke Ulfi Tapi Kebiasaan Dulu Waktu aku sama A Bagus Bertama kali Seperti itu Kelakuannya Sama Ferry Seperti itu Sama Ferry Seperti itu Sama siapapun Seperti itu Tapi dia Misalkan dia minta kamera Dia ngambok Harus turutin beli kamera Dia minta motor Harus turutin beli motor Dia mau beli laptop Harus beli laptop Cuman minta aja Ngomong mama Aku emang janjiin dia Pi Lebaran ini kan lagi sepi ya Gak ada kerjaan Nanti emang kasih 5 juta ya Gitu kan ya Jangan 10 juta Gitu kan ya Coba cari orang tua deh Misalkan kamu paling umur 2-3 Udah jadi uang sendiri dong Iya gak Pengen gak sih Kebahagiaan orang tua Aku beliin ini Untuk orang tua gue Gitu kan ya Gue pengen ngasih orang tua gue aja Kayak anak lo gue Yang pertama yoga Udah gak usain aku Udah kerja Gak pernah minta uang aku lagi Maksudnya Sebenarnya aku belum selesai Sebagai orang tua Untuk mendidik anak Cuman kan umur Umur aku udah 50 tahun ini Biar dia menikah Ulfi menikah Yoga menikah Cuman Kalau Ulfi minta menikah Minta menikah terus sama aku Ma aku mau nikah Mana ada laki-laki yang mau deketin dia Kalau sifatnya seperti itu Mana ada yang mau Kalau sifat Ulfi Mengancam Tadi mengancam Mengancam katanya Lihat aja ya Ulfi akan buka air mama Yang anak mama ini Tukang sayur Bantas gak anak seperti ngomong Iya gak Aher sangat marah sama Ulfi tadi Aku redam Tolong Aher Jangan ngomong kasar Untuk anak aku gitu kan ya Apa namanya Tahan dulu gitu kan Karena Tuh anak udah dewasa sebenarnya Ulfi tuh Labil Jadi sebagai orang tua bingung Aku tuh udah bingung banget Udah stres gitu kan ya Sampai aku tuh harus gimana sih gitu Harus Harus seperti apa gitu Sebagai orang tua gitu Terus mau tinggal se rumah gak sih? Enggak Enggak pernah tinggal se rumah Ulfi gak cocok tinggal sama aku Dan aku juga gak cocok tinggal sama Ulfi Karena Karena Apa namanya Ulfi adanya keras Ulfi adanya keras banget Keras banget Dia yang mau Tiba-tiba aku sama Aher Dia yang mau dateng Mako pengen ketemu dong ma Diajak lah sama Aher Diajak makan Diajak main deh Istilahnya Aher yang bayar Terusnya Aher ulang tahun Supres dateng Aher dikasih uang Ini untuk Ulfi Kemarin Padahal Aher baru kirim T.A.H.R buat dia loh Uang dia Ufi gini gini Masa sama anaknya Malam itu Masa sama anaknya gak kasih T.A.H.R sih Dikasih lah sama Aher duit Tiba abis dia transfer Tiba-tiba Aher Ufi minta uang 10 juta ke Aher Gak pantas dong Minta uang ke dia Ini kan mamahnya Walaupun Kan kita nyari uang Sendiri-sendiri Gitu kan Gak pantas Seperti itu Mungkin persoalan ini udah Aku takutnya apa Takutnya Masuk ke akun gosip Disangkanya Bener Begitu kan ya Akhir begitu Disangkanya bener Gitu kan Setiap Ya ampun Aku udah pusing banget Ngomongnya Udah harus gak bisa ngomong apa Mau hajar anak sendiri Memarang anak kandung sendiri Ngebelain anak juga Anaknya salah Ngebelain laki Terus kalau orang aku Ngebelain laki Emang gila laki Gitu Sebenarnya aku udah Udah sadar loh Aku tuh udah jauh Lebih baik dari yang dulu Gitu sebenarnya Udah jauh Udah gak seperti dulu lagi Yang main-main Kelaki-laki Enggak Ini karena Aher bisa Ngomong aku dengan baik Ya aku juga baik Alhamdulillah Bulan ini Kemarin ini puasa Aku jual sarung Sama Aher berdua Aher sebagai pengusaha sarungnya Aku yang jualin Resellernya Aku mendapat makan dari situ Jual sarung Aku 50 kodi Dapat keuntungan Untuk makan 1 bulan Di bulan puasa Emang Ulvi tau Dipikir Ulvi tuh Semua cowok-cowok yang deketin Aku tuh mau rotin Aher tuh enggak Dia punya uang sendiri Dia punya mobil Dia punya apa Maksudnya Nih nih Aku usaha sarung Kamu yang jual ya Gitu Aku jualin Sampai 50 kodi lebih ya Coba untungnya Misalkan 1 kodi 150.200 Berapa untung aku Dalam satu Dalam jual sarung 50 kodi lebih Karena temen aku banyak Tapi Ulvi gak bersyukur Maksudnya Akhirnya udah baik Laki-laki baik Yang tidak pernah Ganggu mama Yang gak pernah Ngatain apa-apa ke mama Gitu kan ya Kenapa seperti itu Gitu Ulvi kok Kok sendiri Emang dia bilang Dia gak cocok Tinggal sama aku Gitu kan ya Jadi sebagai orang tua Aku serba salah Serba salahnya apa Kalau aku ngebela Aher Dibilangnya ngebela Laki itu doang sih Semua mulut Ketijen Kalau aku ngebela Anak itu anak durhaka Gitu Sama orang tua Kapan aku bahagia Itu aja sih Kapan sih kebahagiaan itu Untuk aku tuh ada Gitu Selagi punya Dapat anggil laki yang baik Malah anaknya seperti ini Gitu Aku udah punya surat jalan Udah punya Aku surat jalan Udah punya Aku punya surat jalan Ntar aku antigen Gitu kan ya Karena udah janji Sama keluarganya Akhir juga Kita udah bikin selagam Di sana Udah aku ajakin kok Tapi lebaran di Subang Yuk rumah air kan gede Yuk ke Subang Mama aku masuk kerja Alasannya gitu Aku kerja mama Gitu kan ya Salah siapa Di saat udah mendekat Gitu aku melebaran Ke Subang Dia gak suka kayak kebahagiaan Itu dirampas gitu Karena aku lebaran Sama gue lebih Cuma ke rumah ibu aku Kekuburan Udah pulang Ulpi bisa Aku bisa Gitu Kalau anak sayang Sama orang tua Tidak seperti itu Lihatlah orang tuanya Kapan mau bahagia Kapan orang tuanya Mau senang gitu Itu aja sih Bukan aku nyari Sama akhir aku gak nyari Kesenangan Sek maaf ya Tidak Maksudnya Kita tau batasan Kita sering Di saat waktunya Kita berdua-duaan Ya dua-duaan Di saat kita sama Ulpi Ya mau Ulpi gitu Kita udah bukan bersama-sama Ulpi Kemarin kok barang akhir Aku ajak ke Bandung Udah Udah aku ajak Kok belum dia ini Siapa sih kok Yang akhirnya Pikir Ulpi Ada sih Aku yakin Ada orang yang Tidak suka Tapi aku tidak bisa Menyebutkan aja Cuman Ulpi itu Gampang terprokurator Sama orang Termakan Ngomongan orang Ntar malu duitnya Abis tuh Lebaran disana Loh gitu Pikirnya itu Seperti gitu Paling aku sama Akhir udah bilangnya Akhir punya duit Aku pun punya duit Keluarga aku udah Aku urusin sendiri Keluarga aku udah Kemana aku Adik aku Kakak aku udah Aku urusin Keluarga aku sendiri Sebenarnya Aku lebaran sama Ulpi Kalau Ulpi minta Udah kuturin Mau kasih 5 juta Sama aku Udah mau kasih 5 juta Ini jangan 10 ya Nanti bulan Juni Mama dapat kontrak Mama dapat kontrak Ada kontrak Endorse Ada dua kontrak Mama udah main sinetron lagi Apa maksudnya Aku tuh bulan Juni Insya Allah Udah bulan depan tuh Udah sinetronku udah jalan Udah punya duit lagi lah Dipandang begini Masih Beruntung dipanggil Untuk sinetron lagi ya Tapi gak ada ngertinya Aku tidak pernah minta sama anak Padahal Tidak pernah Gak pernah minta ke siapa Ke Ulpi Uang gitu Enggak Yang penting dia udah cukup Gitu loh Gitu doang sih Ya mohon maaf aja Kalau pas mau lebaran seperti ini Kejadian seperti ini Kan kita gak ngerti ya Kita gak ngerti Musibah gitu Atau ini Entah Ulpi yang iri Sama aku gitu kan Barang-barang Lep sopi sama dia Bareng Aku ujak bertiga akhir Dari Bandung Aku ajak Aku cuma tau Salah aku Ya Allah dimana Gitu kan Aku putus asa Tau gak tadi Kalau emang Allah mau ngambil nyawa aku Saat ini Aku terima Aku bahagia Aku udah pusing gitu Udah pusing banget Ngadepin aku tuh Gak ada drama Dibilang orang Tersettingan lagi Settingan lagi Sama anak Capek gitu Capek Mungkin kalau Ulpi Mamanya udah mati Mungkin dia lebih puas kali ya Dia bahagia kali Kalau liat aku udah sakit Dia sakit aku Karena corona aja Dia gak nengokin Kemarin gak mau ada Kata-kata Mama cepet sembuh ya Mama gak ada Aku 8 hari kena covid Kemarin gak ada Kata-kata dia Aku lemah Kakakku aja ngurusin Gak ada anak-anakku Satupun yang Bilang mama cepet sembuh ya Gak ada Aku takut nanti tuanya Ulpi gak bisa ngurus aku Itu doang sih Itu aja Makanya aku menjadi suami Gitu kan Yang takutnya Ulpi gak bisa Ngejaga aku Gitu Itu doang Apa sih Mau diucapkan Buat covid Aku sih Pengen Pengen Tapi aku lebih kerja Kan dari Dari Pemerintah kan Gak boleh libur kan Tetap masuk kan Kemarin masuk komunikasi Masih pergi sama aku Sama air Masih ke Bandung Masih buka bersama Hari ini Hari ini Hari ini aja Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.